Selamat pagi guys, sekarang ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2022 Saya berada di lantai 3 omahku dan posisi saya ini di cafe yang suarca pada pagi ini mendung dan gerimis tipis Suhu terasa dingin Borobudur tampak dari tempat saya berdiri yakni di cafe omahku homestay di jalan Balaputra Dewa Borobudur Posisi saya di lantai 3 guys, posisi saya berada di lantai 3 omahku homestay di jalan Balaputra Dewa Borobudur Owner dari tempat ini adalah Pak Sulhan Harus lalu lintas pada Sabtu pagi ini masih agak lengang hanya 12 kendaraan roda 4 dan roda 2 melintas jalan asfal tampak basah karena dibuyur gerimis tipis pada pagi ini Ya ini tampak ada sejumlah kendaraan menuju arah kawasan wisata Borobudur BWT Borobudur dan dibelakangnya sebuah BW Safari tampaknya kendaraan ini akan menuju ke Nalaya Hotel and Resto Nalaya Hotel and Resto ini juga sebagai start point kendaraan VW yang akan jelajah desa-desa wisata di kawasan Borobudur sementara di tempat lain sebagai start point VW adalah VWTB VW Tur Borobudur di Dusundipan desa wisata Boksongo Borobudur guys sekali lagi saya masih berada di lantai 3 omahku homestay di jalan Bala Putra Dewa Borobudur ya tampaknya terima gerimis tipis semakin tebal ini dan angin berembus agak kencang ya hujan tambah lebat udara pagi ini terasa tingin guys tampaknya pada sabtu pagi ini ada ya rombongan mau ngetrip dengan berkendara VW Safari ada kendaraan VW warna putih ada yang warna biru sementara di depan tempat masuk ke Bendepo Nalaya Hotel dan Resto ada kendaraan warna kuning dan warna warna kuning tua dan kuning muda sementara di sebelah kiri warna merah siap membawa tamu nah guys itu saja liputan dari omahku homestay lantai 3 di jalan Bala Putra Dewa salam pariwisata berkelanjutan berwisata tetap beretika salam rukun salam bineka tunggal ikat dan salam kebangsaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati musik musik sekarang saya turun dari lantai tiga dan ini berada di lantai satu oh tampaknya ini ada tamu akan saya sampaikan selamat pagi pagi Pak Bro dari Jakarta ini baru saja check in namanya dan disambut hujan yang ini tampang musisi rambutnya gondrong apa kabar baik-baik tadi perjalanannya juga sudah hujan lewat Jogja kalau masuk ke kawasan Borobudur sudah berapa kali sudah sering sering sekali oh begitu Borobudur kan sudah di setting cantik kalau petang lampu-lampu luar biasa pesan-pesan Anda bagaimana kawasan Borobudur yang di lihat sekali Pak disini kalau malam enak lampunya sudah serang rapi kulinernya juga oke nah tentang pes kulinernya rasanya bagaimana mantap Joss Joss namanya Pak siapa Pak Uki Pak Pak Uki Pak Uki oh saya juga punya sobat namanya juga Pak Uki namanya sama saja oke jaga stamina jaga kediatan ya dan selamat menikmati kawasan pariwisata di kawasan Borobudur selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya